Pernahkah Anda terpikir dari mana asal meja makan jati Anda? Atau mebel kayu lain di rumah Anda? Kayu sebagai bahan utama untuk mebel berasal dari hutan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan luas 129 juta hektare, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Hamparan hutan ini mencakup 70 persen dari luas daratan Indonesia dan merupakan rumah untuk berbagai keanekaragaman hayati di dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Namun pembalakan liar dan perluasan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di Indonesia. Antara tahun 2000 dan 2012, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektare hutan primer, daerah yang luasnya hampir seukuran Irlandia. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia adalah eksportir terbesar ketiga untuk kayu tropis? Dan juga eksportir pulp, kertas, dan mebel dari kayu terkemuka di dunia? Bahan baku untuk mebel ini datang langsung dari hutan Indonesia. Mebel berasal dari dua sumber, usaha kecil menengah atau UKM, dan perusahaan besar. Perusahaan besar menjalankan seluruh proses manufaktur, mulai dari membeli sejumlah besar bahan baku sampai ekspor. Industri dengan skala seperti ini membutuhkan sumber daya besar untuk mesin dan modal kerja, sehingga dapat mempekerjakan sampai lebih dari 3.000 orang. Hasil produksinya termasuk lantai kayu, bahan bangunan, serta kusen pintu dan jendela. Oh iya, tahukah Anda bahwa pintu Stadion Olympia de London terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia? Sementara itu, UKM meliputi industri rumahan dan perusahaan kecil. Industri ini menggunakan peralatan sederhana dan melibatkan pengerajin dengan karyawan hingga 100 orang. Hampir 70% dari mebel kayu solid Indonesia berasal dari kelompok ini. UKM biasanya mendapatkan bahan baku dari hutan rakyat. Kayu dibeli melalui depot kayu dan dibawa ke penggergajian, lalu diolah menjadi kayu gergajian. Setiap siklus manufaktur, menggergaji, membentuk, dan merakit dilakukan oleh UKM yang berbeda. Pada tahap akhir, mebel akan dibeli oleh eksportir, lalu diproses untuk pengecatan, pengemasan, dan akhirnya dikirim ke sejumlah negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Semua produk kayu dari Indonesia harus mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SPLK, sistem sertifikasi yang memberikan jaminan bahwa semua proses panen, transportasi, pengolahan, dan penjualan produk kayu berasal dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sistem ini menegaskan legalitas perusahaan, penggunaan metode penanaman dan pemanenan yang ramah lingkungan, menjamin mata pencaharian masyarakat lokal, serta memastikan habitat yang berkelanjutan untuk flora dan fauna. Jadi, jika membeli mebel tanpa sertifikasi, ada kemungkinan Anda membeli kayu hasil penebangan liar. Sekarang setelah tahu dari mana mebel berasal, apakah Anda mau membantu menghentikan deforestasi di Indonesia dengan hanya membeli mebel kayu bersertifikat? Mudah saja. Bila Anda mau membeli mebel kayu, tanyakanlah, apakah mebel ini bersertifikat?